Tidak hanya belajar akademik, namun mengaji juga menjadi salah satu bekal yang penting untuk masa depan anak. Sebagian besar orang tua menanamkan budaya mengaji pada anak bahkan ketika usia mereka masih dini. Ada yang mengaji di madrasah dan ada pula yang les privat mengaji dengan mendatangkan guru ke rumah. Memiliki bekal agama yang cukup. Salah satu alasan mengapa mengaji menjadi sangat penting adalah memiliki bekal agama yang cukup. Itulah yang diharapkan Lesti Kejora agar nantinya BBL bisa menjadi pribadi yang baik berkat barokah mengajari BBL Al-Quran di usia dini. Tidak dipungkiri bahwa zaman yang semakin modern ini akan ditemukan banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak sesuai syariat Islam. Dengan belajar ngaji sejak dini, sama halnya dengan melatih karakter anak untuk menjalani kehidupan sesuai dengan syariat agama Islam. Salah satu harapan Lesti Kejora agar BANI EL memiliki fondasi yang kuat. Agama menjadi salah satu pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itulah, dalam agama diajarkan bagaimana berhubungan dengan pencipta dan sesama. Anak-anak yang masih di usia dini akan cepat mengetahui dan menghafal, akan memiliki fondasi yang kuat berkenaan dengan agama yang sudah diajarkan sejak dini. Sehingga ke depan, BBL bisa menerapkan sikap dan perilaku yang baik karena sudah memiliki fondasi yang kuat. Kelak Lesti Kejora juga berharap ketika sudah dewasa BBL akan lebih mencintai agamanya. Semakin belajar, maka biasanya akan muncul kecintaan terhadap sesuatu yang dipelajari. Lambat laun pasti akan timbul kecintaan terhadap kebiasaannya mengaji dan berdampak pada kecintaan pada agamanya ujar Lesti Kejora. Itulah berita yang pertama yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Rizky Bilar dan Lesti Kejora kerap jadi sorotan netizen, segala hal yang mereka lakukan selalu curi perhatian. Beberapa waktu lalu tingkah BBL, anak Lesti dan Bilar tertangkap kamera. Gerak-geriknya justru bikin gemas netizen, tak terkecuali kedua orang tua BBL yang ikut menyaksikan secara langsung tersebut. Dalam video yang diunggah ulang oleh akun Instagram at Insta Garis Bawah Julit pada Senin, tanggal 12 Februari tahun 2023 terlihat BBL berada di samping sang ibunda. Dengan wajah mengemaskan dan polosnya, BBL mengambil dompet sang papa, Rizky Bilar yang ia lihat berada di atas karpet. Sambil berjalan pelan-pelan, bayi satu tahun ini mengambil dompet dan mengeluarkan uang lembaran 100 ribu rupiah. Dengan wajah tidak berdosa, BBL melomok ke arah kamera dan menuju ke arah Lesti untuk memberikan uang tersebut. Masih kecil udah tahu aja ngambil uang papa buat dikasih ke mamanya. Ada-ada saja tingkah gemas BBL, Lesti meminta BBL mengembalikan uang tersebut ke Rizky Bilar. Meski sang anak berbalik untuk mengembalikan kepada papanya, niat itu ia urungkan dan tetap memberikan kepada mamanya. Tingkah spontan BBL tersebut mendapat beragam komentar dari netizen. Ada yang merasa terhibur dan ada juga yang memberikan kritiknya. Jangan dibiasakan anak nambil uang sendiri dari dompet orang tua, komentar netizen.